Terima kasih. Anak kelas berapa? Anak kelas satu. Ah yang bener loh SD. Enggak dong. Kan kita pakai putih abu-abu. Iya 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 lupa lupa. Mas PDKT ya? Nah udah dateng nih bintang tamu kita. Enggak. Nah Tora udah dateng nih bintang tamu kita. Tapi kan bukan. Oh bukan. Saya juga pernah PDKT dulu. Benar. Tapi ya nasib mas. Kenapa? Deketin cewek, ceweknya langsung pindah sekolah. Kenapa emang ya? Ya karena mungkin saya terlalu berwibawa mungkin ya. Bukan berwibawa. Dia gak mau amal lu. Sampai ngurus-ngurus capek-capek ngurus surat-surat biar menghindar daripada lu. Mungkin itu. Tapi saya kuliah pernah pacaran mas. Iya. Tapi saya diputusin gara-gara ketahuan selingkuh. Eh selingkuh so ganteng loh. Selingkuh mas siapa lu? Pak karpu. Karpu gepek. Iya lurusin. Tapi saya nganggep itu keputusan sepihak mas. Kenapa emang? Karena waktu itu saya gak ngerasa ketahuan. Kalau selingkuh itu gak harus ngerasa ketahuan. Dia kan bisa tahu dari orang lain. Iya tapi kan saya gak ngerasa. Harusnya gak bisa dong kayak gitu. Jangan diputusin dong. Tapi dia yang ngerasa. Benny. Enggak gak ada saksi waktu itu pokoknya. Jangan ngomongin cewek depan gue lah. Lohis kenapa enggak. Terima kasih. Halo. Mang mau sarapan boleh ya Mang ya? Kuku kue kekeke. Kuku kue. Tentu. Eh. Hah. Bukan yang ini baru lagi nih kayaknya. Gimana sih? Kita kodein aja yang baru ini. Halo. Kamu anak kelas berapa? Satu. Anak kelas satu? Kami anak kelas tiga. Tiga apa? IPS. IPS. Oh IPS. Iya. Saya IPG. Apa IPG? Ilmu pengetahuan gue. Kita akan ngobrol sama murid baru. Iya betul. Ntar. Di malam-malam. Jangan cipu. Jangan cipu. Jangan cipu. Jangan cipu. Jangan cipu. Jangan cipu. Hai. Kita semuanya bersama kita di malam-malam. Jangan tidur dulu. Hari ini bersama murid baru. Nona Gha Yobi. Sudah ada. Cik udah lama yang kita gak ketemu. Akan bahagia banget. Ih enggak kita tuh ceritanya udah lama gitu. Kakak kita sekolahnya beda kelas nih. Sekolah sebeda-bedanya kelas. Pasti ada ketemunya. Sekolah lu 6 hektare. Ya enggak kak. Kita tuh sekolah beda kelas tuh. Jadi kayak jarang banget ya ketemu. Jadi makanya aku seneng gitu. Kalian tuh waktu SMA bandel gak sih? Aku enggak. Gha, kamu bandel gak waktu SMA? Bandelnya gimana dulu? Sering dilabrak sama kakak kelas gak? Waktu SMP pernah. Baju lo masukin. Rok jangan kependekan. SMP udah berantem. Sebentar. Iya. Kamu kenapa tidak pakai ikat pinggang? Bukan itu. Baca gak kamu tata tertibnya? Pak, perempuan itu tidak wajib pakai ikat pinggang. Wah. Yang wajib itu laki-laki. Bener kan? Bener. Emang iya? Iya. Karena aku gak pernah pakai ikat pinggang sama SMA. Masih iya? Iya. Yang wajib itu cowok. Kita mau ikat pinggangnya kita polcom. Polcom. Polcom yang gini bro. Kalau gue ikat pinggangnya tuh boy lontong. Boy lontong? Boy london. Apa itu boy lontong? Ada boy lontong, ada gambarnya muka orang lagi gini. Pikir. Emang iya? Pikir. Pikir. Oh. Kamu di gelabrak kelas kenapa? Waktu SMP. Tapi gelabraknya itu sama tetangga sebelah. SMA sebelah gitu. Oh. Wah. Berarti ini geng-geng gitu? Gak tau. Aku gak tau. Aku gak tau. Aku gak salah apa-apa kan. Aku orang punya mata ya aku liat-liat aja kan. Terus tiba-tiba pas lagi jajan sebelah gitu kan. Terus dia datang. Jajan sebelah. Ya emang disitu sebelah enaknya gitu kan. Dia datang pinggi banget kak. Jadi aku tuh, aku berarti seitunya dia. Seitu. Yang gelabrak kamu tinggi banget. Iya. Kamu sebelah sekolahnya sama Yao Ming. Enggak, enggak, enggak. Yao Ming tuh luar. Tapi Yao Ming yang tinggi. Yao Ming tinggi banget, 2 meter. Tapi Gak, sepertinya lulus kapan sih? 3 tahun yang lalu. Sama, maku. Masa sih, maaf. 3 tahun yang lalu, anakku lulus aja. Gak tau gak lalu, anakku lulus. Berarti aku anakmu. Iya. Lulusnya. Tapi emang, kalau kakak lulusnya kapan? Apa? Gue lulus 2005. Oh ya? Iya, masuk kuliah 2005. Berarti lulus 2005. Ya ampun, aku masih SD. Aku masih, itu aku, apa ya, TK aku itu. Lulus SD aja belum. Abis ini mau ke gue ya? Iya, gue 92. Ya ampun, Kak. Itu baru aja ya, omor 2 tahun. Enggak ada yang mau kesitu, bab. 92 aja, 92 aja gue udah pake gak naik setahun. Pernah gak kalian pacaran sama temen sekelas? Gue pernah pacaran sama anak guru. Wah, biar lulus. Guru silat tapi. Bukan. Bukan, 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 guru ekonomi. Oh iya. Iya, otosnya sama gue pacaran sama anak guru ekonomi. Nilai ekonomi lo? Biasa aja. Berarti gak ngaruh. Gak ngaruh. Gak dikasih bagus. Enggak lah. Ih, gurunya pelit. Bukan salah pelit, emang guanya yang bodoh. Apa gitu? Kenapa lo tiba-tiba memilih, memacari anak guru ekonomi? Cakep. Oh iya. Gimana bisa tau kalau dia anaknya Pak Guru? Bu Guru. Bu Guru. Gimana bisa tau kalau dia anaknya Bu Guru? Kan setiap sekolah itu ada akte kelahiran. Gue baca. Ya enggak lah, kan dia melalui 2 anak-anaknya. Yang dimaksud. Iya, pernah-pernah pacaran satu kelas? Kakak kelas. Kakak kelas. Beda berapa tahun? Beda satu. Iya kan bisa aja anak kelas satu, pacaran sama anak kelas tiga. Biasanya kalau pacaran sama kakak kelas suka dilabrak sama cewek-cewek. Iya. Iya, iya bener. Eh lo jangan seorang cantik ya. Iya, iya. Gue liat-liat daleman lo berwarna. Emang selesai? Iya. Masa sih? Iya, bener. Kita dulu sekolah kayaknya don't mind gitu. Kalau misalkan kita salah di jewek atau dikepruk pakai penggaris. Jaman kamu masih kayak gitu kan? Enggak, aku paling udah gak main tangan kan. Gak main fisik. Paling kalau misalkan bandel itu disita HP-nya 6 bulan. Wah, 6 bulan? Waktu zaman itu HP-ku gak pernah disita sih. Kenapa emang? Belum zamannya. Belum ada HP-nya. Tapi aku kalau aku gak pernah digituin kak. Tapi temen aku yang digituin disambit pakai penghapus. Terus mukanya hitam. Penghapusnya warna apa? Warna kan sepidor. Oh, sepidor. Sekarang mau udah whiteboard, Pak? Iya. Emang pakai kapur? Aku dari zaman SD sama TK aja gak pernah pakai kapur, Kak. Kelemahan anak-anak SMA pada saat nulis di depan papan tulis adalah Garis lurus. Jadi nulis nging, lama-lama turun. Enggak, kalau aku gak, aku lurus. Masa? Beneran, aku lurus. Tapi tulisan yang gak jelas. Itu tuh tergantung kepribadiannya. Halo. Beren. Ini. Bayaran sekolah berapa, Pak? Gue 32 ribu. Gue 8 ribu apa ya? Kamu deh, bayaran sekolah kamu berapa? Aku SMA 1,8. Waduh! 1,8? Karena swasta. Iya, kalau swasta segitu, Kak. Kamu berapa? Aku SMP sih. SMA? Oh, SMA. Ini bajunya SMA. Aku lupa. Apa lo mengenang SMP? Bajunya SMA? Enggak tahu, Kak. SMA itu kayaknya waktu itu mamaku yang bayar. Aku gak pernah bayar. Ya iyalah. Iya. Semua juga anakku yang bayar. Enggak, enggak, enggak. Gue bayar sendiri, bawa nganterinya bayar sendiri. Enggak, Kak. Itu selalu mamaku yang bayar. Aku gak pernah bayar. Di transfer ya? Kalau anak-anak sekarang. Iya. Gue sama dulu bawa. 32 ribu maratus gue bawa. Iya, iya. Bawa di tank-tank. Kalau dua bulan, ya bayar dua bulan. Langsung ke tata usaha. Iya, sama. Gue juga. Kak, enggak pernah langsung bayar 6 bulan gitu. Kagak mampu. Itu pun kadang-kadang saya nenggak dua bulan. Kalau belum bayaran, belum bisa ikut ujian. Oh iya, emang gitu ya? Manak rah saya disini banyak kuning-kuning karena gak ganti. Sekarang udah ada sekolah online anak-anak sekarang. Iya. Dan kalian sekolah ada tugas gitu apa gitu online? Aku kuliah online sih sekarang. Iya kuliah. Ini ngomongin masalah SMA. Tadi lu mundur. Sekarang lu maju. Bisa gak hidup lu di masa sekarang aja? Tidak, ini orang bajak ngomong. Lu waktu dulu ada sekolah. Aku sekarang kuliah online. Iya, enggak nah. Nah kita ngomongin ini pun jago aku. SMU. Kak Surya sabar banget orang. Parah. Ngomong 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 RKD. Parah banget. Gak tau gue pentolan apa disini. Bisa bunyi. Gimana caranya bisa bunyi? Gimana caranya bisa bunyi? Kita lihat ada foto chat lucu sekolah online. Cuk banget dari Kakak D. Parah. Mohon maaf, nomor yang tertera punya siapa ya? Mohon diganti nama asli dan foto artis-artis Korea. Atau tidak bernama, mohon dibetulkan. Mohon menyimpan nama-nama kalian. Oh, nama Whatsappnya pakai nama foto-foto artis Korea. Kasian buruknya. Kasian buruknya. Namanya siapa gitu. Kalau mau ngerjain, sudah bisa batas waktu sampai 19.45. Aku baru bangun, Bu. 15, 15. 15, 15 baru bangun. Aku baru bangun. Aku kayak gini. Aku kayak gini. Nyarah semalam, ngereng apa gimana? Bu, tugas impen saya belum diserbu. Diserbu gimana? Diserbu itu apa? Bu, ini maksudnya gimana sih? Erika besok masuk jam 9 sama bawa tugasnya. Bu, tugas saya gimana? Kok belum diserb... Gimana sih? Gimana sih ini maksudnya? Diserbu. 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 Sama kayak banyak orang, kebanyakan nulis belum direplay. Belum diserbuk. Video-video seputar belajar online. Cua. Cua. Cua, Cua, Bu. Sekolah lewat HP. Sabar, Dilan. Emang udah begitu jalannya. Saya tidak habis pikir, Bu. Dan mereka tidak memikirkannya. Bu, saya harus ngomong. Gimana nasib mereka yang HPnya susah dipencet, yang HPnya dikaretin, yang layarnya retak, milih aja HPnya spekernya gak bunyi. Si Baba ini. Spekernya gak bunyi. Si kata Baba. Spekernya bunyi, spekernya. 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 Apa maksudnya? Oh, Spekernya. Iya. Ini ada video Gea lagi belajar berkuda, Thor. Oh, iya? Iya. Ini apa hubungannya sama SMA? Kan belajar. Kan belajar juga. Oh, gak sih belajar. Apakah kamu belajar kuda online juga? Kudanya jalan kamu begini. Lihat, lihat. Depan lah ya. Tadi belajar kuda, nih. Iya. Di mana? Di Sentun. Oh, jauh banget. Kenapa tiba-tiba belajar berkuda? Gak tau nyali ini aja, nyali adrenalin gitu kayaknya. Kayak kelihatannya tuh kayak gampang gitu kan, cuma naik doang. Ternyata pas dinaikin susah. Oh gitu? Terus kudanya gede gak? Gede banget. Masa ya belajar pake kuda kacang? Kuda kacang yang kecil, kuda kacang ya nambahnya. Kacang kuda koni. Kita harus pendekatan dulu sama kudanya. Gak juga sih. Iya, ajak makan malam. Ajak makan malam. Gak makasih yang makan gerami. Itu kuda jalan gini, cuplak-cuplak, apa yang loncat-loncat gitu, Gek? Pertama kita jalan dulu aja. Terus postur badan kita juga. Jadi gak asal naik, tapi kita juga harus tekan badan dia biar kita gak ngapung gitu loh. Gak ngapung, tapi terbang. Tapi ada gak sih, kan pegangan kuda kan disini. Kalau gue kan motor di atas ada gak ya? Gak kerja juga ya? Masa kuda lu dikasih setang? Gak kerja juga ya? Berarti kuda itu butuh kuda-kuda yang bagus. Iya, jadi ditekeng gitu. Terus kita belajar, eh gak gitu. Oh gitu. Sisa ngebayanginnya. Sisa ngebayanginnya. Gimana sih basic sikap badan saat latihan kuda, aku jadi kudanya. Gak bisa. Gak. Gak bisa. Tidak bisa. Lebih mirip aku. Gak juga. Gak, gak ada kudanya. Disini ada kuda lumping aja. Kenapa sih kuda di cekak-cekain mulu sama abang-abangnya? Iya, iya. Cekak-cekak-cekak-cekak. Gitu-gitu mulu. Tuh, kan dateng. Eh, yuyuh. Apa? Orang baru dicicak-cekkin dateng kudanya. Iya, kayak emang yuk cicak. Kok ini pada disini? Apa emang? Ini kan jam sekolah. Emang ini kantin-kantin kita? Kelas meeting bro. Kok berapa? Ini sama orang tua loh. Gurunya gak ada. Pelajaran kosong. Iya, kan sekarang pelajarnya belajar online, Pak. Eh, mas. Eh, siapa sih ini? Jangan kurang acar sama dia. Dia ini gue udah anggap sebagai ibu gue sendiri. Ini yang ini kan? Ini kalian ini generasi yang menurut saya buruk ini. Kenapa? Jam sekolah kalian di kantin. Tadi kita sudah isiin titip absen. Jawab terus. Kenapa kamu diam gak jawab? Lalu, biasanya nge-niktokin saya. Kamu juga lagi dimarahin, Pak. Wah, ini kan pendalaman karakter Bapak. Iya, iya, iya. Manja banget. Murid-murid zaman sekarang ini dikit-dikit dimarahin guru marah. Dulu zaman saya, guru main tangan. Murid-murid Bapak udah seneng. Kenapa? Gini main tangannya. Wah, bayangan itu. Bayangan. Bayangan dong. Itu mati lampu. Jadi, jadi ini. Mati lampu. Ini, jadi burung. Ngapain guru tiba-tiba dateng begini-begini? Main tangan. Terus sekolah malem loh. Ini gimana nih? Gak mau pada masuk? Udah, Pak. Lagi kelas meeting. Udah, jangan lulusin kita lah. Kan kita... Saya tiba-tiba sedih saya. Dagangan saya gak laku ini. Oh, kita lakuin aja gimana, Pak? Boleh. Ini sebenarnya sekolah kita yang salah, apa dia yang salah jualan sih? Iya. Di sekolah mana tiba-tiba ada angkringan begini? Mas, susah ini, Mas. Apa? Tapi emang iya. Kalau lagi sekolah online gini, kan kasian ibu-ibu kantin sama bapak-bapak kantin tau. Iya, karena gak dapet penghasilan gak ada yang beli ya? Gak ada ya jajan online-nya. Jajan online saya udah coba nih, free delivery. Jadi kalau ada yang beli, itu ada yang beli online. Iya. Terus ada yang lagi beli di sini, saya titipin, suruh anterin ke sana gitu. Padahal gak balik lagi. Ya gak balik lagi lah. Atau gak gini aja, saya kasih saran, buka catering aja. Itu yang model itu ya? Catering Wilson. Itu Catering Wilson. Ah, sudahlah. Daripada bertole-tole. Yuk, apa? Ada yang ajak. Oh. Oh. Yaudah lah, kantin yang tetap di malam balam. Jangan tidur mulai.